Terdakwa kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian Bahar Bin Smit menjalani sidang eksepsi atau pembacaan nota keberatan di pengadilan negeri Bandung selasa 12 April 2022. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Bahar Smit meminta agar hakim membebaskan terdakwa karena kasus ini dinilai bermuatan politis. Kuasa hukum Bahar Bin Smit, Ihwan Tuan Kota, menyampaikan nota keberatan aras dakoan jaksa pengetut umum. Kuasa hukum menilai sejumlah pasal yang digunakan jaksa untuk menjerat Bahar Smit tidak pas. Ia mengklaim Bahar tidak terbukti menyebarkan berita bohong dan tidak menyebarkan secara pribadi video yang viral di media sosial. Selain itu, kuasa hukum juga menyebut kasus yang menjerat Bahar Smit kental dengan nuansa politik. Jelas, kalau kita melihatnya ini jelas untuk membungkam Habib Bahar. Apalagi Habib Bahar kan selama ini memang menyuarakan ya, dalam dakoan jaksa sendiri disebutkan. Habib Bahar menyampaikan kok dia NKRI banget, dia luar biasa. Terus mereka juga Habib Bahar menyampaikan bahwa rakyat dalam kondisi yang susah loh. Antri minyak goreng, mau tiga periode lagi. Dalam konteks-konteks itulah makanya beliau menyuarakan. Dan karena beliau kritis menyuarakan terhadap rezim ini, akhirnya beliau dibungkam, dipenjarakan, dikriminalisasi.